Sudah mendirikan perusahaan, startup, atau mungkin PT Perorangan, tapi masih bingung gimana cara menyusun organisasinya, organisasi perusahaan, dari level top sampai yang paling bawah, dari direksi sampai staff. Dimana posisi direktur? Apakah dia seorang karyawan yang harus digaji? Dan berapa layer untuk sampai ke level di bawahnya, sampai ke level manager dan staff? Beberapa pertanyaan ini sering disampaikan oleh subscriber channel Legal Access, terutama teman-teman yang kemarin baru saja berhasil mendirikan PT Perorangan. Jadi PR selanjutnya setelah mendirikan PT Perorangan dan mengurus perizinannya terkait dengan ruang lingkup kegiatan usaha, adalah menyusun struktur organisasi perusahaan dan menentukan manajemennya. Dan tentu saja semuanya dilakukan dalam konteks undang-undang ya. Jangan sampai perusahaannya sudah berdiri, tapi manajemennya masih gitu-gitu saja. Tidak relevan sama perusahaan yang baru didirikan. Ya bukan berarti usahanya nggak bisa jalan, jalan-jalan aja. Tapi ketika kita sudah memutuskan untuk merubah format usaha dengan mendirikan badan hukum sebagai payungnya, tentu ini perlu diikuti dengan pengorganisasiannya. Supaya efektif dan efisien. Supaya perusahaannya maju. Nah, untuk menentukan struktur organisasi perusahaannya, gampangnya ya baca aja undang-undang tentang perseroan terbatas. Tapi undang-undang PT hanya mengatur tentang direksi dan komisaris. Lalu bagaimana hubungannya dengan level di bawahnya, dengan manajer dan staff, bagaimana susunan jabatannya, dan apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Untuk menyusun organisasi perusahaan, lebih spesifiknya lagi PT Perorangan, seperti yang kemarin banyak ditanyakan oleh teman-teman, kita perlu melihatnya dari dua segi ya. Pertama, dari segi kebutuhan hukum dan peraturan perundang-undangannya tentu saja. Dan yang kedua, dari segi kebutuhan praktis perusahaannya. Dan kita akan membahasnya di video ini. Secara umum, organisasi bisa kita artikan sebagai sebuah wadah, di mana wadah ini terdiri atas kumpulan orang yang bekerjasama secara rasional dan sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di dalam organisasi itu ada kumpulan orang, ada kerjasama, ada sebuah sistem, ada tujuan bersama. Itu bahasa gampangnya. Sepakat ya kita sampai sini. Nah, kalau bicara organisasi perusahaan, dalam hal ini perusahaan perseroan terbatas, PT, itu lebih spesifik. Belum kalau PT-nya PT perorangan. Sebagai pengecualian dari PT pada umumnya. Hal ini lebih spesifik lagi. Kalau dari kacamata organisasi secara umum, kita bisa melihat struktur organisasi perusahaan PT itu terdiri dari pimpinan dan pengurus. Pimpinannya direksi dan pengurusnya adalah pembantu-pembantu di bawah direksi. Ada manajer, ada staff, ada juga mungkin supervisor. Kalau secara hukum, kita juga bisa membaginya dalam dua bagian besar. Ada organ PT yang merupakan badan hukum PT-nya itu sendiri. Dan ada manajemen yang merupakan pekerja atau karyawan dari perusahaannya. Oke, bahasanya kita akan fokuskan ke yang kedua ya. Melihat organisasi dari kacamata hukumnya. Dalam hal ini berdasarkan undang-undang tentang perseroan terbatas dan ketenaga kerjaan. Secara umum kita bisa membagi organisasi perusahaan PT ini ke dalam dua bagian besar ada organ PT dan ada manajemen. Keduanya tentu saja disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi sesuai dengan undang-undang. Kalau sesuai undang-undang PT, undang-undang nomor 40 tahun 2007 beserta perubahan peraturannya dan peraturan pelaksananya, organ PT ini terdiri dari rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi dan komisaris. Secara umum organ PT ini tugasnya membuat kebijakan perusahaan dan memimpin jalannya perusahaan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. RUPS merupakan kumpulan atau forumnya para pemegang saham atau pemilik perusahaan dan bisa dibilang organ PT yang paling tinggi kedudukannya. RUPS punya wawonan dalam membuat kebijakan umum jalannya sebuah perusahaan. RUPS bisa menentukan perusahaan mau jalan kemana, mau bagi dividen berapa, atau kebijakan-kebijakan lain yang menyangkut kegiatan usaha, termasuk menyangkut organisasi dari perusahaannya. RUPS juga punya wawonan yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Wawonan ini termasuk mengangkat serta memberhentikan direksi dan dewan komisarisnya. Jadi direksi dan dewan komisaris PT itu diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, oleh para pemilik perusahaan. Kebijakan-kebijakan RUPS ini kemudian dijalankan oleh direksi sebagai dewan eksekutif perusahaan. Direksi inilah yang kemana-mana mewakili perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perusahaan, menandatangani kontrak-kontrak bisnis, atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi untuk semua tindakan perusahaan, penanggung jawabnya adalah direksi. Direksi ini adalah sebuah dewan, jadi bisa terdiri dari satu orang atau bisa juga lebih dari satu orang. Kecuali untuk perusahaan yang sifatnya menghimpun dan mengelola dana masyarakat ya, atau perusahaan terbuka, TBK, ini anggota direksinya minimal harus dua orang. Kalau direksinya cuma satu orang, biasanya disebut direktur saja, dan kalau lebih dari satu orang, biasanya terdiri dari direktur utama dan direktur-direktur. Selanjutnya, tugas dari direksi ini akan diawasi oleh dewan komisaris. Jadi fungsinya dewan komisaris ini secara umum adalah sebagai pengawas kinerja direksi, secara umum ya, atau sebagai check and balances. Komisaris juga seperti direksi berupa dewan, dewan komisaris yang terdiri dari satu orang atau lebih. Kalau cuma satu orang, biasanya disebut komisaris saja, dan kalau lebih dari satu orang, biasanya ada komisaris utama atau presiden komisaris, dan ada komisaris-komisaris sebagai anggotanya. Nah, kinerja direksi dan dewan komisaris ini, selama satu tahun buku perusahaan nantinya akan dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan di depan RUPS, yang biasanya dilakukan dalam bentuk laporan tahunan, yang biasanya diserahkan di rapat umum pemegang saham tahunan. Jadi kalau dinilai hubungan RUPS, direksi, dan dewan komisaris, ini hubungannya adalah hubungan korporasi ya, sebagai sebuah organ, organ PT, yang harus dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar PT, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya. Nah, sebagai organ PT yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, nama dan jabatan direksi dan dewan komisaris ini, harus tercantum di dalam akta anggaran dasar PT. Kalau nggak tercantum di anggaran dasar, ya berarti mereka bukan direksi dan komisaris yang sebenarnya, yang punya wawonan sesuai anggaran dasar dan undang-undang. Kalau seorang direktur tidak tercantum namanya di dalam anggaran dasar, berarti direktur tersebut tidak bisa mewakili perusahaan, tidak bisa menandatangani kontrak-kontrak bisnis atas nama perusahaan. Tetapi di dalam praktek ada juga nih beberapa variasinya ya, di mana direksi atau direktur ini namanya tidak tercantum di anggaran dasar. Jadi jabatannya aja yang direktur, tapi namanya tidak tercantum di akte anggaran dasarnya. Apakah ini boleh? Tentu saja bukan hal yang terlarang, dan dalam prakteknya memang sering dilakukan ya. Dalam praktek, direktur ini biasanya disebut direktur karir, dan bukan merupakan direktur sebenarnya sesuai undang-undang, karena namanya tidak tercatat atau tidak tercantum di dalam anggaran dasar sebagai direktur. Direktur karir ini biasanya diangkat karena pertimbangan yang sifatnya itu strategis aja ya, terutama dalam kaitannya dengan bisnis. Jadi karena punya keahlian khusus, dan biasanya karena punya leadershipnya yang memang bagus, makanya dia diangkat untuk jabatan tinggi sebagai direktur. Tapi pemegang saham tidak mau mencantumkan namanya di dalam anggaran dasar sebagai direktur sesuai undang-undang. Nah, direktur karir ini bukan merupakan organ PT sesuai undang-undang, jadi statusnya karyawan perusahaan. Dan direktur karir ini juga tidak bisa mewakili perusahaan dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, dalam misalnya menandatangani kontrak-kontrak bisnis atas nama perusahaan, kecuali mendapat surat kuasa dari direktur akta, dari direktur yang memang tercantum namanya di dalam akta anggaran dasar. Nah, itu tadi adalah organ PT secara umum di dalam perseruan terbatas pada umumnya. Format ini juga berlaku di PT Perorangan ya, karena baik PT biasa yang tadi dijelaskan maupun PT Perorangan, keduanya sama-sama sebuah badan hukum perseruan, sama-sama entitas hukum yang mandiri, yang berdiri sendiri. Tapi ada beberapa juga nih perbedaannya. Seperti teman-teman juga mungkin sudah tahu ya, karena PT Perorangan ini didirikan hanya oleh satu orang, maka pemilik perusahaan, pemegang sahamnya, cuma ada satu orang. Dan dia sekaligus yang merangkap menjadi direkturnya. Jadi pemegang sahamnya dia, direkturnya juga dia, cuma ada satu orang. Karena pemegang sahamnya cuma satu orang, jadi ya nggak perlu rapat untuk membuat kebijakan perusahaan. Nggak perlu bikin rapat umum pemegang saham. Cukup dengan keputusan satu orang ini sebagai pemilik perusahaan, sebagai pemegang sahamnya. Perbedaan yang kedua, di dalam PT Perorangan itu tidak diperlukan adanya komisaris. Jadi di PT Perorangan cuma ada direktur yang merangkap sebagai pemegang saham, dan tidak ada komisarisnya. Sekarang di level berikutnya ada susunan jabatan yang kita sebut saja manajemen. Manajemen ini merupakan pelaksana operasional dari kebijakan-kebijakan organ PT tadi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh RUPS, yang direksinya dilakukan oleh direksi sebagai pimpinan tertinggi. Jadi bisa dibilang direksi atau direktur adalah pimpinan tertinggi dalam sebuah manajemen perusahaan. Nah, karena kegiatan operasional perusahaan itu luas, ada produksi, ada marketing, keuangan, HRD, legal, dan sebagainya, maka tentunya direktur tidak bisa bekerja sendirian. Direktur perlu dibantu oleh sebuah manajemen yang biasanya terdiri dari beberapa orang, kadang banyak sekali orang, yang masuk dalam struktur jabatan tertentu, dan punya job description spesifik, serta saling bekerja sama dalam sebuah sistem kerja. Pada tingkat tertinggi, di bawah direktur biasanya ada general manager, GM, atau manager umum. GM ini fungsinya mengkoordinir manager-manager di bawahnya. Ada manager produksi, manager keuangan, manager marketing, HRD, legal, dan sebagainya. Atau bisa juga dibuat, strukturnya dibuat lebih ringkas lagi, misalnya nggak perlu pakai GM, jadi manager-manager perusahaan di bawahnya ini bertanggung jawab langsung kepada direktur, berada langsung di bawah direktur tanpa ada GM. Manager posisinya berada langsung di bawah kendali direktur, ini juga bisa, perlu tidaknya GM, ini tergantung dari kebutuhan perusahaan. Jadi bisa ada, bisa juga nggak, fleksibel aja, tergantung kebutuhan. Nggak ada aturan bakunya ya. Nah, di bawah GM, ada manager-manager yang menjalankan fungsi managerial yang lebih spesifik. Ada keuangan, operasional, HRD, procurement, legal, dan sebagainya. Tapi ini fungsi-fungsi umumnya ya, bisa ada, bisa juga tidak. Atau bisa juga fungsi-fungsi managerial lainnya disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing perusahaan, tergantung dari kompleksitas ruang lingkup kegiatan usahanya. Kalau memang nggak perlu, ya nggak usah ada. Nah, seorang manager biasanya dibantu oleh para staff yang melakukan eksekusi teknis lapangan, staff ini kedudukannya berada di bawah langsung manager. Di beberapa perusahaan, terutama yang manajemennya lebih kompleks, tugas-tugasnya lebih detil dan punya banyak staff, biasanya di antara manager dan staff ada juga supervisor, yang membantu manager melakukan koordinasi para staff. Jadi, kedudukan supervisor ini berada di antara manager dan staffnya. Sekali lagi, kompleksitas dan susunan organisasi manajemen yang ada di bawah direktur, ini tergantung dari kebutuhan perusahaan. Dan kebutuhan perusahaan biasanya tergantung dari luas atau sempitnya ruang lingkup kegiatan usaha perusahaannya. Jadi, bentuk dan susunan jabatan dalam manajemen ini sifatnya fleksibel. Untuk PT yang kategorinya usaha mikro kecil, seperti PT perorangan, biasanya tidak memerlukan terlalu banyak orang dan jabatan di dalam sebuah manajemennya. Bahkan kalau memang ruang lingkup usahanya itu nggak terlalu luas, ruang lingkupnya terbatas, bisa saja pemegang saham merangkap jadi direksi. Sekaligus menjalankan fungsi lainnya dalam manajemen. Jadi, bisa saja misalnya pemegang sahamnya dia, direkturnya dia, dan dia juga yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Menjalankan fungsi manajer keuangan. Ini bisa saja terjadi rangkap jabatan. Jadi, beda ya antara manajemen dengan susunan organ PT di atasnya, di mana yang namanya RUPS, direksi dan komisaris, itu sudah diatur secara baku oleh undang-undang. Undang-undang perseroan terbatas dan formatnya tidak se-fleksibel manajemen di bawahnya, di bawah manajer umum. Perbedaan lainnya antara organ PT dan manajemen di bawahnya adalah pada hubungan hukumnya dengan perusahaan. Dalam organ PT, direksi dan komisaris memiliki hubungan korporasi dengan badan hukum PT-nya, karena diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham, diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Jadi, dasarnya adalah pengangkatan dan pemberhentian oleh RUPS, dan ketetuan ini diatur di dalam akte anggaran dasar PT-nya. Sementara kalau di dalam manajemen, hubungan antara persona yang ada di dalam manajemen, di jabatan struktural, misalnya manajer dan staff dengan perusahaan PT-nya, itu adalah hubungan kerja. Sebagai sebuah hubungan kerja, dasar hubungan antara GM, manajer dan staff ini dengan perusahaannya adalah kesepakatan. Kesepakatan di antara mereka, di antara manajer staff ini dengan direkturnya, yang dituangkan ke dalam sebuah perjanjian kerja. Jadi, dasar hubungan antara manajer staff dengan perusahaan adalah perjanjian kerja, karena dia adalah sebuah hubungan kerja. Baik GM, manajer maupun staff adalah sebagai karyawan perusahaan yang setiap bulannya menerima gaji atau upah. Sebagai karyawan perusahaan, hak dan kewajiban persona yang ada di manajemen diatur dalam perjanjian kerja, diatur juga di dalam peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Jadi, sifatnya adalah ketenaga kerjaan. Sifatnya adalah hubungan kerja. Jadi, itu perbedaannya antara organ PT dan manajemen. Organ PT hubungannya bersifat korporasi, sedangkan manajemen merupakan hubungan kerja. Ketentuan yang mengaturnya juga berbeda. Kalau organ PT, pengaturannya ada di anggaran dasar perusahaan dan undang-undang tentang perseroan terbatas, sedangkan untuk manajemen, hak dan kewajibannya itu diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan undang-undang di bidang ketenaga kerjaan. Nah, itu tadi adalah format dan susunan organisasi perusahaan sebuah PT secara umum, termasuk bisa juga diterapkan di PT perorangan. Dan yang namanya manajemen, tentunya bentuknya fleksibel ya. Tidak baku, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan, tergantung dari luas ruang lingkup kegiatan usaha teman-teman yang teman-teman dirikan ya, yang teman-teman jalankan. Jadi, teman-teman kalau mau nyusun organisasi perusahaannya, misalnya buat teman-teman yang kemarin sudah mendirikan PT perorangan, bisa memodifikasi format yang dijelaskan tadi, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan di perusahaan masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Khususnya yang perlu diperhatikan adalah peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang ketenaga kerjaan. Semoga informasi tadi bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian dalam menyusun organisasi dan manajemen di perusahaan masing-masing. Salam Terima kasih telah menonton!